Halo semuanya, kembali lagi dengan saya disini di channel pangstutorial pada video kali ini saya akan mereview sebuah mini jet 1 lagi yaitu dari brand Galleforce S jadi ini namanya Galleforce S dus putih seperti ini dan ini jenisnya violent yaitu angin yang kencang saya buka untuk isinya disini isinya simple cuman jet 1 unit dan kabel charger dan satu buah kertas petunjuk atau kertas deskripsinya disini seperti biasa untuk gambar-gambarnya dijelaskan on off powernya cuman satu terus ada tutupnya tapi tidak ada keterangan magnet dan kecepatannya itu bisa di adjust diatur untuk chargingnya disini ini sudah support fast charging dan akan terputus ketika saat digunakan fast charging untuk keterangan selanjutnya ini kapasitas baterainya sebesar 8000 mAh 8000 mAh dan charge pengisiannya itu lebih dari 2,5 jam oke seperti itu untuk bacaan di buku ini yang lain hanya sekedar garansi saja dan mengingat juga ini tidak boleh di over charge jadi bisa menyebabkan baterai itu rusak jadi kalau nge-charge itu harus kurang lebih sampai 2,5 jam tidak boleh semalaman itu bisa merusak baterai oke lanjut ke unitnya saja langsung ya untuk unitnya disini ini ini materialnya plastik bahannya printing 3 dimensi seperti hampir mirip seperti jet van DIY ini cuman agak lebih tebal dikit dan juga ini tombolnya hanya satu saja sama seperti jet van DIY dan disini ada adjuster ya nah ini yang dimaksud untuk penyetelan kenceng dan lambatnya si putaran angin ini diatasnya ini bagus ya ada semacam emboss dari brandnya sendiri dan untuk diameternya ini sama kayak ini biasanya saya ikut dulu untuk diameter sekitar 30-an ya ini 36mm ya karena itu motornya itu sekitar 35mm lah karena ini ada covernya oke dan untuk moncongnya ini ini bukan magnet ya jadi kosong yang long seperti ini tapi menggunakan sistem lock oke seperti ini untuk penggunanya ini ditekan dan tahan jadi gak ada tekan dua kali atau seperti apa dan kita posisi ini didorong dulu kalau ini berarti off kalau kesini kita tekan nanti alihnya keluar tekan tahan terus ya karena lampu hijau ini itu cukup keren ya nah bedanya kalau ini itu harus dengan tekanan ya kalau gak ditekan berarti motor ini gak hidup oke saya tekan disini dan saya atur untuk kecepatannya kecepatannya lumayan kencang ya ini karena motornya itu 130 ribu RPM ya tapi nanti akan coba saya ukur ya mungkinkah bisa mencapai tekanan yang tinggi seperti unit X3 ya kalau untuk penyemburan ya udah mantep nih ini udah bisa untuk mendorong mendapatkan dengan kencang ya dan ini juga kelebihannya ada aksesoris khusus ya jadi selain jet van bisa menyemburkan ini juga bisa buat sebagai vakum nah vakumnya disini itu ada kit khusus seperti ini ya ini diperuntukkan untuk jet van ini nah seperti apa untuk kit khususnya ini sebuah vakum untuk penyemburan dan sebuah hammer pemecah kaca ya nah ini kalau kita buat pemecah kaca dulu itu cara penggunaannya cukup dipasangkan kesini ini besi ya ini lumayan berat nah terus tinggal dipasang seperti ini nah tinggal dipasang nah ini yang bisa untuk memecahkan kaca ya emergency nah sekali ketok aja tuk udah kaca langsung pecah nah ini sebagai safety hammer oke lumayan bagus juga untuk fiturnya ya selain kipas dan satu lagi untuk buat penyedot ya ini buat nyedot itu kenapa harus terpisah seperti ini karena ini kalau kita nyedot seperti ini ini oke aja misalnya ini saya sedot tapi ini harus medianya bukan kotoran ya kalau kotoran langsung kesini dia langsung macet ya membuat ini motornya menjadi macet dan harus dipongkar total untuk membuat motornya normal lagi ya jadi pelindungnya harus kita pakai filter seperti ini dan ini memang khusus untuk jet van ini jadi kalau kita lihat ini ada lock-lockannya juga 1,2,3,4 dan sama disini dan kita lihat untuk bagian atas ada tandanya seperti ini nah dipasang terus diputar ya nah ini udah terpasang dan moncongnya lurus seperti ini dan inilah yang nanti bisa membuat untuk menyedot menyedot vakum kotoran atau debu atau segala macam itu udah aman ya ada filternya disini ini bahan kacanya juga tebal ya oke coba saya sedot ini untuk menyedot ini ini kencang ini kencang jadi sedot kencang cuman ini medianya kecil ya jadi nggak terlalu besar jadi kalau kotoran yang lebih besar dari ini mungkin akan nyangkut dulu disini nggak bakal masuk ya tapi oke aja itu nggak masalah untuk menyedot kotoran memang pada desainnya harus debu-debu atau kotoran yang kecil oke ini juga kalau saya buat menyedot seperti ini nah ini artinya sedotannya kuat nih karena langsung ke media ini oke sekarang saya akan tes untuk tekanan dari anginnya ini seberapa kencang dengan klaim motornya ini 130.000 RPM oke disini saya akan tes untuk tekanannya dengan bungkatan timbangan dia anginnya ini kalau nggak full seperti ini saya fillin sampai 140an ya jadi dibandingkan dengan X3 yang sampai 170 lebih kencangan X3 ya cuman X3 itu tidak ada buat nyedotnya jadi plusnya disini dia bisa pakai vakum ya sebagai alat vakum juga sebagai hammer safety pemecah kaca sekali lagi ya ini full hanya di 130an tapi sudah lumayan kencang ya jadi 130 di sini itu bukan hitungan yang pelan ya karena kalau pelan itu dibawah 100 itu baru itu hanya cukup untuk membersihkan degut-degut di keyboard atau barang-barang elektronik kalau ini sudah termasuk tergolong angin kencang oke seperti itu untuk review singkatnya mengenai jet van model dengan brand gal force s ini untuk link belinya ya seperti biasa saya tantukkan di deskripsi video ini oke terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai habis sampai jumpa lagi terima kasih